Halo guys, selamat pagi. Mengawali pagi harus dengan mood yang bagus. Kalau saya mengawali pagi dengan kopi. Nah guys, kenalin. Ini temen saya, namanya Anu. Saya Prana Mas. Oh iya, iya. Oke guys, nanti jumpa lagi sama saya, ya. Mas Anu ini loh, diajak terkenal kalau nggak mau. Terkenal dari mananya, Mas? Bagian, Mas Ono tuh ngapain, toh? Hal ke halogas, halogas, halogas gitu. Makasih, Mas. Mas Anu ini harusnya upgrade, dong. Ratanya calon pengusaha aplikasi. Masa vlog aja nggak tau? Iya. Bagian, siapa yang mau nonton vlognya Mas Rono, artis aja bukan. Loh. Namanya bermusaha, itu kan nggak ada salahnya, toh. Sukses atau gagal, itu kan urusan belakang Mas Anu. Iya, toh. Iya, Mas. Ini tumben kenapa Mas Anu ngajak ketemu ini. Ada apa tau? Saya bingung, Mas. Sabi marah, terus pergi. Udah gitu, tadi saya denger dari orang lain kalau si Arief itu udah mau launching aplikasi sama-sama timnya, Mas. Loh, harusnya seneng tau Mas Anu, aplikasinya mau lancing. Eh, tapi bentar. Arief itu siapa ya? Arief itu orang yang bantuin kita di bagian branding, Mas. Data-data saya dan Sabi untuk keperluan aplikasi, Sekarang malah dibawa sama si Arief. Jadi ceritanya Mas Anu ini dirampok ide bisnisnya. Ya, mungkin bisa dibilang gitu sih, Mas. Terus, Mas Anu, lalu bagaimana dengan Mbak Sabi? Pran, sekarang kamu takut pasti aplikasi kamu gagal hanya karena seorang Arief yang katanya jago branding itu. Kamu percaya gitu aja? Kamu salah, Pran. Jangan terlalu gampang percaya sama orang. Jangan naif! Kenapa nggak coba menghubungi Mbak Sabi, Mas Anu? Oh, nggak, Mas. Lagian, dia juga nggak bakal mau balik lagi sama timku. Saya cukai yang salah, Mas. Bentar, bentar. Ini tuh sebenarnya masalahnya apa, dong? Kamu yang egois, Pran. Kamu nggak pernah dengerin aku yang membeli partner itu. Kamu nggak pernah tahu ya gimana aku sangat menjaga dan menghargai mimpi kamu. Kamu tuh, kamu tuh nggak pernah tahu kan apa yang aku lakuin supaya aplikasi yang kamu mau itu bisa jadi cepatnya. Masalahnya saya yang egois, Mas. Sejak awal, Sabi sudah curiga sama Arief. Tapi di satu sisi, saya selalu menyalahkan Sabi akan hal itu. Karena si Arief itu, bagi saya sudah sangat membantu, Mas. Dia sangat baik. Tapi ternyata... Ternyata, kecurigaan Mbak Sabi kepada Arief itu benar. Eh, iya, Mas. Sudah jatuh tertipuat tangguh. Saya jadi ingat, waktu Mas Prana itu kehilangan ATM di Sulu. Waktu itu, Mas Prana begitu ketakutan, sampai guling-guling di jalan itu. Kayak orang tidak waras. Iya, Mas. Waktu itu saya mudah sekali ya, Mas. Oh, tidak, Mas Prana. Hidup itu soal menjalani kenyataan dan terus mencoba melangkah maju. Dan Mas Prana ini sudah melakukan semua hal itu. Mas Prana. Aduh, Mas. Sebenarnya, saya itu masih ingin melanjutkan aplikasi saya. Ya, walaupun ada beberapa konsep yang harus diperbaiki. Namun, jika aplikasi saya itu bisa launching, itu akan menjadi tanda terima kasih saya, Mas. Kepada semua orang yang telah membantu terwujudnya aplikasi itu. Ya, khususnya sih untuk Sabi, Mas. Sekarang semua keputusan berada di tangan Mas Prana. Kalau soal Mbak Sabi, saya yakin dia mau kembali. Mas Prana. Iya, Mas. Besok saya tunggu di terminal jam 6 pagi. Mau saya ajak ke Magelang ketemu teman saya. Dia itu pengusaha lho. Mau ya? Oke, Mas. Mau, Mas. Sekarang saya bisa sekalian riset. Ya udah. Lalu. Saya pamit dulu. Iya, Mas Rono. Terima kasih ya, Mas. Mas Prana. Iya, Mas. ATM aja bisa membuat Mas Prana mati-matian, mendapatkannya kembali. Lalu bagaimana dengan Mbak Sabi? Emang kenapa, Mas? Apakah Mas Prana juga mau mati-matian, membawa kembali Mbak Sabi? Ia, Sabi pasti kembali. Gak marah ya. Halo, Mas Rono apa belum dateng toh? Saya gak jadi dateng, Mas Anu. Loh, lah kenapa? Kalau gitu, Seng, gak jadi ikut aja deh. Katanya mau sekalian riset. Lagian, saya masih harus menyelesaikan video vlog pertama saya, Mas Anu. Yaudah kalau gitu, Mas. Nah, bagus itu. Titipkan salamku kepada Pak Riadno ya, Mas Anu. Dada, Mas Prana. Iya, iya. Kalau Mas Rono gak jadi, pergi. Di sini. Kita mau beli Mas Rono ya? Sampai jumpa.